Saya berada di kota Konya, Turki, untuk menggali kisah inspirasi dari kota ini. Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hassin al-Katabi al-Bakri hidup 1207-1273 adalah penyair dan tokoh sufi terbesar di dunia yang berasal dari Persia. Jalaluddin Rumi dibesarkan dalam keluarga yang memberikan semangat keagamaan yang sangat tinggi. Ayahnya Bahauddin Walad adalah ulama besar yang bermasab Hanafi di Khorasan. Karisma dan tingginya penguasaan ilmu agama membuat beliau diberi julukan Sultanul Ulama, artinya Rajanya para Ulama. Keluarga ini mengungsi ke Konya dan mendapat bantuan dan perlindungan dari keluarga raja serta penghargaan masyarakat menjadi katib dan guru agama. Rumi menyelesaikan kuliahnya di Alepso dan Gamsik, lalu dia menjadi guru besar, menjadi da'i, menjadi ahli hukum Islam dan juga memimpin madrasah dengan 4.000 murid di Konya. Sepanjang hidupnya, Rumi telah menghasilkan 3.000 kasidah atau ode dan gasal atau lirik. Di Indonesia, kumpulan syairnya yang terkenal telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Masnawi. Buku Masnawi berisi 20.700 ba'it syair yang berisi tasafuf yang mendalam, yang uniknya disampaikan dalam bentuk apologi, legenda, fabel, dan anekdot. Masih ada beberapa buku lainnya karangan Jalaluddin Rumi, yaitu Mahalat, Isyam, Tablij, Rubiat, Viti, Maafihi, dan Maktubat. Bersama Sik Hisamuddin, Rumi mengembangkan tarikat Mualawiyah atau Jalaliyah. Tarikat ini di barat dikenal dengan nama The Wirling Dervisis, para penari dervisis yang berputar-putar. Nama itu muncul karena para penganut tarikat ini melakukan tarian berputar-putar diiringi gendang dan suling dalam sikir mereka, yang disebut dengan tarian sema. Mereka bisa menari berjam-jam. Bahkan ada yang berkata kepada saya, mereka bisa menari dan bersikir selama 3 hari, 3 malam. Seperti biasanya, Rumi mengajar di hadapan Kalai Arame. Tiba-tiba ada seorang asing bertanya, apa bedanya riadah dan ilmu? Mana yang lebih soleh, orang yang rajin sholat tepat waktu, banyak bersodakoh, pergi siarah, dan berdoa. Ya Allah, aku bersyukur jadi hambamu. Atau Nabi yang berkata, ampunilah hambamu yang hina ini. Rumi terkesima dengan pertanyaan tersebut. Dia mengajak orang asing ini berkenalan, bahkan menjadi muridnya. Orang ini bernama Samsi Tabrich, Sultan Salat. Anaknya Rumi berkomentar mengenai perilaku ayahnya. Sesungguhnya seorang maha guru telah belajar seperti anak kecil kepada orang lain. Padahal beliau lebih alim dan lebih suhut. Mengenai sikapnya, kita bisa terinspirasi dari siairnya Rumi yang berkata, dimanapun juga, jalan menuju kesucian hati adalah kerendahan hati. Orang-orang besar, orang-orang yang mulia, orang-orang yang bijaksana, mereka rendah hati. Cukup rendah hati sehingga mau belajar kepada orang lain yang kurang terkenal, kurang pandai. Namun punya satu dua hal saja yang bisa dipelajari. Sekarang terserah Anda. Kalau Anda mau sombong, maka ada orang bijak berkata, orang sombong itu musuhnya Tuhan. Apalagi dengan manusia, tentu dibenci oleh manusia. Tapi orang rendah hati, mereka disayang oleh orang lain. Bahkan orang bijak pun berkata, orang yang rendah hati disayang Tuhan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Konya di Turki. Salam dasyat, luar biasa.